Intro Oh iya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, seris, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vidno. Langsung datang aja ya di link yang mau mencantumkan di deskripsi. Oke lanjut. Halo semuanya, selamat wayah-wayah dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini, kita bakal lanjutin manual reinkarnasi biasa. Kita masuk di part 35. Di awal video ini, setelah kemunculan, tubuh sebenarnya, manajer Edmond, susananya pun semakin mendengang bukan main. Bahkan, karena kemunculannya, asap, berwarna keungguan, yang beraroma sangat musuh, kini menyeruak, memenuhi sekitarnya. Saat itu, Vincent pun menatapnya dengan sangat tajam berkata, seorang nightmare. Kemudian, Vincent menatap ke arah Julian bertanya. Julian, apa kau tahu sesuatu tentang nightmare ini? Julian, yang juga tengah memperhatikan Edmond di depannya, membalas. Eh, ini pertama kali aku mendengarnya, sepertinya itu organisasi rahasia. Mendengar hal itu, Vincent pun menimpali. Jika ada seorang mengungkapkan semuanya, itu artinya dia berencana untuk membunuh semua orang di sini. Meski suasananya sangat tega, Prius Lusain, bahkan, Helg di sana, meminta pertolongannya ke arah manajer Edmond. Edmond, tidak, nightmare, tolong selamatkan kami. Mendengar teriakannya, alih-alih membantunya, Edmond kini menggunakan kekuatannya untuk melahap mereka berdua dan menjadikannya satu dengan kekuatannya. Hey, lihat. Di saat kekuatannya telah menyerap tubuh mereka berdua, Edmond pun tersenyum puas berkata. Terima kasih, atas segalanya, Lusain, Helg. Melihat tinggalnya, yang akan memakan kedua anak buahnya, Vincent pun seketika berteriak. Edmond, tidak, nightmare, apa sebenarnya yang kau rencanakan? Dengan wajah sombongnya, Edmond membalas. Ya, anggap saja ini adalah kelompok yang memimpikan dunia yang lebih indah. Tepat setelah mengatakan itu, Edmond pun menyetikan jarinya yang pernah memunculkan para undead di dalam tanah di depannya. Melihat kemunculan para undead itu, Vincent pun yang merasa agak terkejut berpikir. Ini, undead, apa mereka adalah orang yang mati di kota ini? Melihat reaksi Vincent yang sangat terkejut, Edmond pun tertawa puas mengejeknya. Sekarang, apakah kau akan jadi benegaku juga? King Opsah dan para pewaris dari keluarga ternama? Bersamaan dengan perkataannya, para undeadnya pun ini berlari menerjang. Kerah Vincent dan juga Serkon berstarhaven. Saat itu, Vincent pun mau tak mau harus bertarung menghabisi para undeadnya. Namun, jumlah mereka yang begitu banyak membuat mereka bertiga sediat kewalahan. Huh, bukankah mereka terlalu banyak karena merasa kewalahan? Dengan jumlah para undeadnya, Vincent pun berteriak. Apa kamu bisa membantuku, sister? Ternyata tak jauh dari lokasi Vincent tengah bertarung. Headmaster Herka muncul bersama dengan cambuknya. Tanpa babibu, dengan sembuhan tekan keras, Headmaster Herka pun tiba di tempat pertarungannya. Duh! Tentunya ledakan itu langsung mengejutkan Reppen dan juga Serkon di sana. Wah, mana ini? Saat itu, setelah sapnya menghilang, Headmaster Herka pun tersenyum menuturkan. Aku kemari karena Daniel Pargon terus mengomel padaku untuk datang dan menilai magicnya. Ini adalah situasi darurat yang tidak berkaitan dengan misinya, kan? Vincent pun membalas. Huh, Headmaster Herka? Meski begitu, Headmaster Herka tak menulikan Vincent di sana. Karena ia terfokus pada Edmond di depannya. Sembadi berkata, Apa? Semua teman andanmu itu sudah jatuh. Melihat tingkah menantangnya, Edmond pun tersenyum membalas. Hahaha, bagaimana bisa? Ternyata, setelah Edmond mengatakan itu, Tiba-tiba saja tanah di sekitarnya bergetar. Hingga membuat sebuah menara di belakang mereka. Mulai runtuh. Terberaturan yang membuat para pekerja di sana berlarian ketakutan. Ah, lari! Mengenangkan runtuh! Jika tidak ingin terkubur, Kaburlah! Ternyata, Dari dalam, Menara yang runtuh itu, Muncul, Seorang undead, Yang lumayan besar, Hingga membuat, Vincent, Headmaster Herka, Raven, Serkon, Bahkan Julian, Terdiam tak berkutik melihatnya. Bersama dengan hal itu, Edmond menjelaskah, Hahaha, Nampak kalian lupa, Bahwa masih ada, Mayat terkuat, Di sana, Mayat, Dari tujuh star, Warrior, Ternyata, Andai di sana, Yang sangat besar itu, Adalah mayat, Dari, Jester Lanjerto, Yang telah dibunuh, Oleh Serkon, Dan juga pindah sebelumnya. Tentunya, Kemunculannya, Membuat Serkon, Terkejut bukan main. Itu, Bukankah, Itu, The Clone Cleanser. Meskipun, Saat itu, Kepanikan, Mulai menjalan, Menerpa mereka semua, Headmaster Herka, Berteriak, Menyerang ke arah, Edmond di belakangnya. Jangan takut, Kebanyakan undead, Akan berakhir, Saat kalian membunuh, Necromancer, Tubuh utamanya. Namun, Masih pun cambuk, Milik Headmaster Herka, Telah melili tubuh Edmond, Edmond sendiri, Malah tersenyum, Yang membuat Julian, Edmond disengaja melihatnya, Mempertahui Vincent saat itu juga. Eh, Dia tersenyum. Kakak, Dia, Dia adalah Leech. Mendengar hal itu, Dikalah, Headmaster Herka, Akan menarik, Tubuh Edmond ke dekatnya. Mari, Kita sekat dia. Vincent pun, Langsung menghentikannya. Jangan, Headmaster Herka, Dia adalah Leech. Perkataan Vincent pun, Kini menghentikan, Pergerakan, Headmaster Herka, Hingga ia berpikir, Apa? Leech? Leech adalah Anden, Yang tidak akan mati. Kecuali intinya, Diancurkan, Mencabik tubuhnya itu, Tidak berguna. Itu hanya, Meningkatkan, Jengkauannya saja. Namun, Di saat, Headmaster Herka, Menghentikan aksinya, Tiba-tiba saja, Anden, Jester, Menyerangnya, Dari belaka. Meski begitu, Mereka semua, Masih bisa menghindari, Dan menyelamatkan dirinya, Masing-masing. Tuh, Tunggu dah, Semuanya menyingkir. Di saat kemudian, Setelah menghindari, Serangan Anden Jester, Mereka berempat pun, Kembali bersama. Apa semuanya selamat, Apa yang terluka? Namun, Di saat, Mereka berempat, Tengah menguatkan keadaannya, Masing-masing. Edmond, Yang kini, Menaiki tubuh, Anden Jester, Senyum ke arah, Mereka menunturkan, Aku telah menambah satu lagi, Kalian, Bisa berterima kasih, Kepada aku. Kalian semua, Akan menjadi pasukan, Yang berharga, Untuk nightmare. Setelah mengatakan itu, Edmond pun, Menyerang mereka, Menggunakan mana ular miliknya. Yang di kombo, Dengan, Pergerakan Jester, Semperi menghindari, Semua serangannya, Serkan, Berkata, Seorang warrior, Yang dibangkitkan, Oleh kekuatan necromancer, Sungguh lebih kuat, Sebelumnya, Serta yang dirumorkan, Headmaster Herka, Yang juga tengah menghindari, Serangan yang membalas, Pria itu seorang sejujud star kan, Sejujud star undead, Kita lalu OP, Saat kemudian, Dikala mereka berempat, Tengah mendarat, Berdekatan, Serkan, Menatap ke arah, Headmaster Herka, Berkata, Headmaster, Tugas utamaku, Sebagai seorang butler, Dari patika, Adalah melindungi, Anak, Dari masterku, Jika ada pilihan, Untuk memastikan, Teman terapun tetap aman, Aku akan, Memperhataskan itu, Mendengar hal itu, Headmaster Herka pun, Yang merupakan maksudnya berpikir, Artinya, Kau berencana untuk kabur, Dia semuanya kacau, Dan serang berengsek, Meski begitu, Headmaster Herka, Menuturkan, Haa, Baiklah, Aku, Akan mencayakan Vincent juga padamu, Dan Vincent, Kau juga akan kabur dengan Raven, Namun, Vincent sendiri, Pada menolaknya, Yang senyuman di wajahnya, Ia menuturkan, Tidak, Aku tidak akan lari, Tidak akan mengalahkan, Dia, Dan meninggalkan tempat ini, Dengan kehormatan, Melihat senyuman di wajah Vincent, Headmaster Herka, Yang agak terkejut pun, Tiba-tiba berkata, Oh, Ah, Mulai dari sekarang, Kau adalah, Den parkon kedua, Vincent, Tentunya, Perkataan, Headmaster Herka, Membuat Vincent, Kebingungan, Loh, Apa, Apaan itu? Sampai menunjuk ke arahnya, Headmaster Herka, Melanjutkan, Seperti, Dan parkon, Selalu, Merencanakan sesuatu, Dan menyeringai licik, Sangat aneh, Melihat, Sisinya itu, Jadi, Kau punya rencana, Untuk melawannya kan? Mendengar hal itu, Vincent mengangguk, Dan ia, Kembali menyeringai, Namun, Suasananya, Langsung terhenti, Ketika Edmond, Kembali menyerang mereka, Dengan, Ular-ularnya, Ucapkan selamat tinggalnya, Terlalu lama, Namun, Vincent sendiri, Setelah menghindari, Selangat ularnya, Ia memanfaatkannya, Untuk berlari, Menaikinya, Dan berusaha mendekat, Ke arah Edmond, Saat itu, Vincent berpikir, Sebagai seorang terahini, Aku mencapai, Semua, Yang perlu aku lakukan disini, Sekarang, Saatnya, Keberapa detik kemudian, Vincent pun telah berhasil mendekat, Ke arah Edmond, Lalu, Di saat Vincent, Akan menyerang Edmond, Menggunakan, Pedangnya, Edmond sendiri, Tiba-tiba merasakan, Sebuah getara, Yang membuatnya merinding, Bersamaan dengan hal itu, Vincent pun, Kini menebaskan pedangnya, Semari berteriak, Ingat ini, Aku adalah, Anak ketujuh, Dari Adensa, Vincent Adensa, Namun, Masih pun sempat terdiam, Karena perasaan, Yang menggetarkan tubuhnya, Edmond, Mesti bisa menahan, Serangan Vincent dari depan, Menggunakan, Dengan kanannya, Hah, Idiot, Apa kau sungguh berpikir, Bisa mengalahkanku, Vincent pun, Membalas, Tentu saja, Tapi aku, Bukan lawanmu, Di saat Vincent mengatakan itu, Ternyata, Di kedua sisinya, Muncul, Serkon, Dan juga, Hermatel Herka, Yang langsung, Melilit, Tubuh Edmond, Menggunakan, Cambuk, Juga, Benang, Miliknya, Lalu setelah, Cambuk Hermatel Herka, Dan juga benang, Milik Serkon, Telah melilit, Tubuh Edmond, Mereka berdua, Melompat, Tinggi ke udara, Membawa, Tubuh Edmond, Bersamanya, Hei, Apa yang kalian lakukan, Beraninya menyeretku, Di saat, Perhatian Edmond, Tertuju, Pada mereka berdua, Tiba-tiba saja, Raven muncul, Di atasnya, Dan dia pun langsung, Menyerang dirinya, Menggunakan tekniknya, Pressure Strike, Yang langsung mendorong jatuh, Tubuh Edmond, Ke tanah, Yang lumayan jauh, Di bawahnya, Duh, Hah, Bagaimana rasanya, Kemudian, Sembari mendarat tak jauh, Di dekat, Tubuh Edmond, Serkon berkata, Ini belum berakhir, Tuhan mudah, Lalu, Meskipun, Tubuhnya telah dijatuhkan, Di tempat yang lumayan tinggi, Edmond sendiri, Nampaknya masih bisa bertahan, Eh, Eh, Baiklah, Kalian semua, Adalah lawanku ya, Dua, Tujuh star warrior, Dan pewaris dari patikan, Dan mungkin, Cukup, Untuk menahanku, Tapi, Kalian salah besar, Dasar naib, Meskipun tekanannya bukan main-main, Headmaster Herka, Menggam erat, Campuk di tangannya, Membalas, Hah, Aku tidak yakin, Tapi karena dia, Bilang, Tak masalah, Aku bertanya padanya, Serkon pun, Kembali, Menggunakan benangnya, Membalas, Tuan Muda Vincent, Selalu mengatakan, Hal yang bisa dipercaya, Repan juga menambahi, Benar, Jika dia bilang tidak masalah, Maka semuanya, Baik-baik saja, Melihat reaksinya, Edmond pun, Semakin ingin menghancurkannya, Hah, Kalian berharap, Para orang yang salah, Vincent Adensa, Yang kalian percayai itu, Pasti, Sudah dihancurkan, Dan mati sekarang, Kita beralih, Kepada Vincent, Yang tengah bertarung, Melawan Ander, Jester, Yang tubuhnya telah diperbesar, Saat itu, Nampaknya Vincent, Tengah tertekan, Hingga dirinya, Hanya bisa melompat, Menghindari, Semua serangan, Ander Jester, Eh, Julian, Berapa lama lagi, Julian pun membalas, Kita tetap pada rencana, Tapi kita, Butuh waktu, Dikarenakan, Vincent yang tidak fokus, Karena mengobrol dengan Julia, Selangkan Jester pun, Akhirnya bisa mengenainya, Yang menambut lengan kanan, Yang terluka, Dan, Di saat Vincent terjatuh, Di bawahnya, Kepala Jester telah menunggunya, Hal itu pun, Membuat Vincent tergajut, Bahkan berpikir, Bahkan kepalanya, Punya, Kekendangnya sendiri, Lalu, Dikala Vincent semakin mendekat, Ke arah kepalanya, Kepala Jester, Menyemburkan, Belati-belati, Yang langsung meluncur, Ke arah Vincent, Seketika itu juga, Vincent, Menyeimbangkan tubuhnya, Dan menggunakan tekniknya, Untuk menahan, Gempuran, Belati-belati itu, Eh, Belum, Sedikit lagi, Kita harus mengelur waktu, Untuk Julian, Lalu, Dengan memanfaatkan, Gravitasi yang meniliki kebawah, Vincent, Menyerang kepala Jester, Sekuat tenaganya, Dia, Namun, Ia dikejutkan, Ketika menyadari serangannya, Tidak berepek apa-apa, Pada kepalanya, Oh, Aku bahkan tidak bisa, Menguruskan apapun, Di saat Vincent, Merasa goyah, Akan hal itu, Tiba-tiba saja, Tubuh Jester, Kembali menyerangnya, Hingga dirinya, Tak bisa menenang keseimbangannya, Eh, Siah, Aku tidak bisa, Mempertahankan keseimbanganku, Kalau begini, Dikala Vincent, Kehilangan keseimbangannya, Kepala Jester, Langsung menyambutnya, Dan, Sebuah adakan terjadi, Dior, Hingga terdengar, Langsung, Ke arah, Reppen, Dan juga Serkon, Di dekatnya, Eh, Vincent, Namun, Meskipun begitu, Dini sangat khawatir, Kepada Vincent, Reppen, Kembali tenang, Sampai berpikir, Eh, Tidak, Aku percaya pada Vincent, Aku harus fokus, Dengan begitu, Reppen pun, Kembali fokus, Pada pertarungannya, Dimana Edmond, Kini menantangnya, Sini, Majulah, Nak, Reppen pun, Kini melangkah maju, Menerjang, Ke arah Edmond, Resakan ini, Dasar, Andet bau, Sementara itu, Kepala Jester, Yang telah menghantam, Tubuh Vincent, Hingga, Terjatuh ke tanah, Kini kembali menyatu, Kepada tubuhnya, Nyaris saja, Hahaha, Namun, Vincent sendiri nampaknya, Mesti bisa menahannya, Yang membuat, Jester, Yang melihatnya, Langsung menyerahnya, Sungguh, Trik yang hebat, Namun, Sebelum tangan Jester, Bisa menggapai, Tubuh Vincent, Tiba-tiba saja, Tangan kanannya, Terpotong, Terlepas dari tubuhnya, Cas, Ternyata saat itu, Julian telah berhasil, Memperkuat, Pedang Vincent, Ya, Berhasil, Aku memulihkan, Beberapa divine power, Dalam tubuhmu, Teknik, Chain Adensa, Divine, Power Chain, Ternyata, Vincent telah berhasil, Menggunakan sebuah, Teknik keluarga Adensa, Yang mana membuatnya bisa, Memotong, Langan kanan Jester, Yang akan menggapainya, Kita mundur, Pada saat dimana, Vincent, Tengah berlatih, Dengan, Masternya, Marilyn Parker, Salah satu teknik, Utama, Dari Adensa Submansip, Itu juga menggunakan pedang, Pedang Adensa, Mempunyai tujuh jenis, Radius, Heavy, Fast, Circular, Explosive, Virsing, Dan, Giant, Giant Sword, Tidak secepat, Dan seunik lainnya, Tapi, Itu membuat, Pengguna, Bisa menyalurkan energi, Mereka langsung, Kepedangnya, Ini adalah, Sword Mansip, Yang kecok denganmu, Karena kau bisa menggunakan, Berbagai triad, Kau akan lebih kuat, Saat kau memperoleh, Kekuatan baru, Sampai menjelaskan tekniknya, Marilyn Parker pun, Menunjukkan, Teknik itu kepada Vincent, Hingga Vincent terdiam terpana melihatnya, Kita kembali ke masa sekarang, Dimana Vincent tersenyum puas, Setelah mengaktifkan, Teknik, Giant, Sword Mansip, Dari Adensa, Saat itu ia berpikir, Benar, Ini seperti, Sword Mansip sempurna, Yang ditinggalkan oleh Aslan untukku, Ini, Sangat cocok untukku, Melihat pedang Vincent, Yang kini diselimuti, Oleh Divine Power, Jester pun, Hanya bisa, Mengginikkan kepalanya, Divine Power, Seorang warrior, Mustahil, Melihat reaksinya, Vincent pun kini bersiap, Untuk menyerangnya kembali, Sempatnya menuturka, Anggaplah, Sebagai kehormatan, Karena kau, Akan disucikan, Bila kekuatan, Holy King, Namun sebelum Vincent, Menyerang Jester, Sesaat, Ia berpikir, Master Paleka, Sword Mansipku, Wah, Reaching Ascension, Tapi sekarang, Aku menggunakan Divine Power, Dicain, Setelah itu, Barulah Vincent, Menyerang Jester, Menggunakan tekniknya, Yang diperkuat, Oleh Divine Power, Dan, Video koin ini pun diakhiri dengan, Melihat Divine Power, Yang begitu besar, Mengarah kepadanya, Jester pun, Hanya bisa pasrah, Dari mana, Kau mendapatkan, Kekuatan itu, Cing, Dan begitulah, Akhirnya, Divine Power, Milik Vincent, Berhasil mengenai Jester, Hingga, Tubuh bagian atas Jester, Kini, Hilang, Seketika, Terima kasih, Buat teman-teman semua, Yang udah nonton, Mohon maaf, Jika ada salah-salah kata, Atau pengucapan mamang, Yang kurang jelas, Sampai jumpa, Di video berikutnya,